assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel saya channel membahas putar dunia elektronik dan audio Oke telur di video kali ini Alhamdulillah ini ready dua unit power spek halap belum power spek ngoder pesanan dari Mas Rudy Anggara yang ada di Jember beliau memesan satu unit power spek H3 tertinggi ini buat subwoofer dan satu unit power 4 channel buat mid-hacknya puluh Oke sebelum saya lanjut saya ingatkan dulu bagi teman-teman yang belum berlangganan silahkan klik tombol merah subscribe dan aktifkan juga loncengnya bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang mau pesan power atau beli sound paket sewasan juga bisa langsung hubungi nomor WSA di bawah sini itu ada nomor WSA ya bisa dicek WhatsApp boloh eh nomor Wiane Nanda Audio Melitar siap menerima infomu boloh untuk lokasi saya ada di Melitar Jawa Timur untuk teman-teman yang deket bisa merapat langsung cek aja Google Map Nanda Audio ready 12 sub siap di info boloh Hai lagi nyeting nyeting lampu se-se-se-lur nyepil nyepil se-boloh jangan lupa di bantu leg ya bantu leg jempolnya dipencet boloh bantu leg dan bantu share bantu share juga boloh ini juga lagi proses power 4 channel ini baru 95% tinggal panel belakangnya yang ini masih ready power klasnya mini 15 ampere harganya cukup murah 4 juta 500 aja nanti untuk masalah harga masalah harga power kalian simak saja ya kalian simak saja nanti pasti kita sebutkan untuk harganya yang harga yang kelasnya tertinggi yang penting jangan di skip boloh kalau di skip nanti kelewatan harganya ya Hai ini untuk kitnya lagi di proses juga ini juga kit bah kita wakil lor dan mohon maaf untuk teman-teman yang bertanya kitnya dijual apa enggak di harganya berapa untuk kitnya ini tidak dijual beloh ya untuk kitnya kita tidak jualan kit kita jualan power jadi seperti ini siap pakai dikarenakan ya meminimalisir gagal-gagal ngerakit seperti itu ini antrian power Alhamdulillah masih cukup banyak untuk persewaan beam juga kita layani beam kita ready 12 unit 12 unit beam 12 parlet plus jogginya juga bisa atau plesonnya juga ready below bebas Oke lanjut-lanjut dengan weh lanjut review ini untuk servisan untuk servisan power bilap juga dilayani power bilap power rakitan untuk service tetap kita layani boloh ini kelas H3 5kva gampang nanti kita atifkan juga untuk boknya seperti ini boloh nah ini bakal boknya bakal jadi bok atau bahannya ini sudah dicat cat powder coating ini nah ini ini bagian belakangnya yang ini bagian depannya nanti jadinya ya seperti ini jadinya seperti ini nanti ya ngeyanteng ya boloh mending ya ini bahannya tebel ya ini bahannya tebel platnya bukan enggak-enggak gini gilur lagi loh ini wira-wira ikip wah kikangkang buloh untuk bahannya jamin kuat ini udah tebel banget ini tebelnya 1,5 mili kalau yang ini ya 1 milian lah kurang-kurang lebih ya Oke kita lanjut review untuk boknya kita review kan dulu yang spek tertinggi ini untuk H3 untuk boknya kita custom sendiri nah disini ada logonya nanda audio untuk temen-temen yang bertanya Mas pesen tapi minta dikasih nama gitu nggak bisa puluh ya ini merek ini merek kayak contohnya power-power bilap itu kan ada mereknya mereknya asli terus RDW dan lain-lain lah ini mereknya nanda audio sama halnya dengan SPL audio boloh SPL audio itu kan juga merekkan nah ini nanda audio ya mereknya ngonok boloh jadi nggak bisa request untuk namanya ini saklernya ada disini lalu udah ada LED VU LED VU kita lengkapi dan pastinya ada layar ada layarnya nih nanti kita coba lah di video sebelumnya ini juga sudah saya coba itu cekson juga boleh ya cekson juga cuma boknya berbeda kalau yang di video sebelumnya itu kan boknya kotak-kotak kalau ini yang versi terbaru angin-anginnya saya buat seperti ini biar beda dengan yang lain untuk bagian dalamnya ini trafo produk dari bening audio toroid kediri ini speknya 8 KVA oke ya di lu boloh speknya 8 KVA kelas H3 CT-nya untuk high-voltnya 156 VAC CT ya VAC CT wis dijamin gode boloh kita rapuh nih sudah kita lengkapi serobong seperti ini ala ala build up lah ya lalu bagian atasnya kita lindungi pakai sepon soalnya apa ini peres banget buloh sama tutupnya peres banget nanti kalau nggak dikasih sepon seperti ini bahaya nanti bisa rusak untuk lapisan lapisan tembaganya ini lanjut ke bagian elko-nya untuk elko-nya ini pakai Epsilon pakai Epsilon yang 80 volt 10.000 eh 15.000 mikro nah ini Epsilon 80 volt 15.000 mikro ada 12 unit ya ada 12 biji jadi udah sangat cukup lah lalu untuk diudanya diuda build sudah kita kasih kipas juga boleh ya sudah kita kasih kipas eh kok kipas apa pendingin boloh jadi biar nggak panas kita kasih pendingin untuk relay-nya relay-nya sudah double relay nah ini ada dua relay jadi untuk pengaman saklar saklarnya biar biar tidak mudah leleh jadi sudah kita kasih sistem eh double relay lalu untuk fasilitas fasilitas ada input belen input belen ada limiter ada protect speaker juga ada untuk finalnya pakai MCL bisa sendiri MCL 21194 dan pasangannya 93 original TR driver TR driver pakai sunken sunken racing mening untuk fatnya per step itu ada dua ya ini setiap duanya ini setiap tiganya masing-masing ada dua 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 set fat mening boloh ini sudah terpasang sensor kipas juga ini sensor nanti terbaca di sini terbaca di VU nya sini atau di LCD nya sini wistoh jamin mening boloh untuk buatnya yang bertanya buat ini kurang lebih 3.000 Watt kalau ngelutnya pakai jenset bisa lebih gede untuk bagian belakang seperti ini bagian belakang bisa disimak sepikonnya pakai Neotrick wistih jamin bagus sih sepikonnya sepikonnya Neotrick original Neotrick original ini sekringnya kita kasih dua jadi aman digeber loss tetap-tetap tidak putus kalau yang produk saya yang lama itu kan sekringnya cuma satu boloh jadi kalau digeber banyak yang komplain itu sering putus ya untuk sekringnya soalnya kan cuma satu gitu jadi ini kita double jadi dua lalu untuk soket input dan linknya kita pakai bodi besi ini yang besi boloh jamin mening lalu ada fasilitas stereo paralel buat paralel input kalau berit belum ada puluh ya kalau berit belum ada Oke jadi segini lho jadi seperti ini penampilan umbru balap umbru balapnya melitar kalau yang ini 4 channel 4 channel nya kita revieukan juga ini pesanannya Mas Rudy dianggara Hai empat channel boknya ini dua yu kalau yang tiga yu ya tadi kalau yang ini tiga yu kalau yang ini dua yu ini boknya makai n-mac makai n-mac bok pasaran itu lho bok pasaran ya kalau ini bok pasaran kalau yang ini bok custom jadi beda nanti untuk kedepannya Insyaallah kita juga produksi yang dua yu kalau saat ini kita sudah produksi yang tiga yu nya yang dua yu nya ini belum kita produksi soalnya eh skala kecil lho jadi harus gantian produksinya nggak bisa barengan jadi harus gantian satu-satu dari depan seperti ini tampilannya cuma ada led signal protect klip dan aktif ya kalau ini kalau ini lengkap ada aktif ada sinyal sinyalnya ini berupa VU lalu ini klip lalu ini protect ini belum ada belum ada tulisannya dikarenakan mau dipakai ini hari kapan ya buat karnaval ini mau dipakai jadi orangnya keburu-buru mau dipakai ini untuk spek trafo nya 3,5 kva 3,5 kva lalu CT nya itu eh 4794 bro 4794 4794 untuk elko nya ini 80 volt 10 ribu mikro ada 12 sama 12 lalu untuk diudahnya sudah terpasang eh pendingin juga jadi makin aman ya untuk relay soft startnya sudah ada double relay juga sudah aman mending fasilitas sama inbalan ada protect speaker ada semening boloh untuk pendingin kita pakai yang tebel ya ini pendinginnya pakai yang tebel ini juga yang tebel sama kalau yang ini panjangnya 40 cm kalau yang ini juga sama 40 cm jadi mending boloh istimewa kalau yang ini ini 4 ohm nya 1200 buat ini harganya kalau 3,5 kva ini harganya 6 juta 800 kalau pesanannya Pak Rudy ini 4 kva boloh 4 kva harganya 7 juta 200 kalau yang ini 8 kva spek tertinggi harganya 12 juta plume untuk notanya ada presence notanya ada ada notanya notanya Dari Pak Rudi Jember H3 12 juta H2 4 KV A4 CH 7 juta 200 Karena belinya banyak Kita kasih diskon Jadi kalau teman-teman mau Dapat diskon ya belinya Minimal 2 Minimal 2 kita kasih diskon nanti Oke jadi sekian saja Untuk video kali ini Untuk teman-teman yang berminat Silahkan di order Bisa langsung hubungi nomor WA saja Gila-gila Lagi ngecek lampu Ini digambari untuk Digambari untuk Untuk balap Midas Midas Dipamer Oh Dari ini pamer Dari